Hai Kudis, kali ini aku lagi ada di kawasan Sangeh. Nah, aku mau nyobain satu makanan khas Bali yang autentik banget dan udah jarang banget ditemui saat ini. Apalagi kalau bukan lawar nyawan. Nyawan adalah lebah madu dan lawar nyawan adalah makanan yang diolah dengan menggunakan sarang lebah madu yang masih berisi larvanya. Aku penasaran banget sama rasanya, langsung aja yuk kita masuk. Yuk, Kudis. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di Warung Tiringmas. Terima kasih dengan Ibu Siapa, ini cantik sekali. Aduh, terima kasih saya dengan Budai Prita. Dengan Mbak Siapa? Saya dengan Putu Ibu dari Bali Foodie. Bali Foodie, aduh terima kasih. Mungkin mau kepoin Warung Tiringmas lebih banyak? Iya, pastinya dong. Saya pasti kepo dengan Warung Tiringmas. Apalagi dengan lawar nyawannya itu. Aduh, pengen banget nyobain. Gimana sih rasanya? Iya, pasti dong. Bisa temuin putri saya ya. Oh iya, baik-baik. Yuk, mari kita masuk yuk. Kita tanya-tanya dulu ya Bu, sebelum kita buat nih lawarnya seperti apa. Sebenarnya apa sih yang mendasari? Kenapa sih Ibu jualannya itu lawar nyawan? Padahal sekarang itu kan udah jarang banget ada lawar nyawan, Bu. Justru jawabannya karena udah jarang gitu, Mbak. Oke, karena jarang itu. Jadi ini memang betul-betul menu tradisional dan minggu banget kan. Jadi saya betul-betul ingin melestarikan, liner yang memang tidak biasa ada di berbagai tempat ya. Itulah makanya kenapa lawar nyawan ini yang saya angkat untuk bisa jadi maskot di Warung Tiringmas. Nah, kalau lawar nyawan sendiri itu kan dari bahannya aja susah dicari. Kenapa di mana-mana udah nggak ada kan? Karena memang susah dicari. Nah, kalau Ibu buka warung berarti kan itu harus ada sada bahan bakunya. Itu kayak gimana tuh, Bu? Iya, betul-betul sekali. Sekalipun ada di pasaran, mungkin sedikit ya jumlahnya ya. Nggak akan bisa mencukupi untuk apalagi kayak... Buka warung, betul. Yang notabene setiap hari harus ada nyawannya. Karena itu adalah memang utamanya menu-nya ya. Jadi, saya dibantu oleh pembudidaya yang ada di daerah Karangasem untuk ternak. Budidaya Lebah Madu, sama madunya juga. Oh, begitu. Jadi jauh juga ya, Bu? Dibatangkan dari Karangasem, lalu dijual di Badung, di Sangeh. Tapi memang kawasan Sangeh ini memang kawasan kuliner ya. Banyak banget ada kuliner yang ada di sini ya. Salah satunya lawar nyawan ini. Tapi unik banget sih, Bu. Memang lawar nyawan di era yang sekarang memang susah dicari. Tapi, Bu bisa menghadirkan ini itu luar biasa banget. Ya, betul. Terima kasih. Karena kan selain ini terkategori healthy food ini. Karena kan nyawan atau lebah madu ini kan mengandung protein yang sangat tinggi. Jadi, untuk stamina, kesehatan, luar biasa. Kita langsung aja nih, Bu, mau bikinnya. Berarti kalau lawar nyawan itu nyawannya yang beneran lebah madunya atau gimana, Bu? Iya, kan dari sarangnya. Oh, berarti sarangnya ya. Nanti geneta yang akan bisa pada saat geneta mau ngadonin atau apa, Mbak Putu bisa dapetin jawaban lebih banyak lagi dari geneta. Oke deh, kalau gitu langsung aja nih, kita bikin nih. Silahkan. Oke. Nah, Fudis, jadi tadi aku pesennya adalah lawar tulen. Langsung aja yuk kita buat lawar nyawan tulen. Untuk lawar nyawan tulen, itu tulen itu artinya murni yang dipakai hanya nyawannya saja, jadi tanpa sayuran. Ini nyawan berarti sarangnya ya? Iya, larfanya. Larfanya. Bagi dari lebah madunya. Oke. Lalu ada apa lagi? Lalu di sini itu ada kita pakai kelapa, karena tidak pakai sayuran, jadi kita pakai kelapa. Terus di sini ada bumbunya, ada garam, sambal, terus ada bawang goreng. Oke, gimana nih cara bikinnya? Oke, kita langsung bikin aja ya. Oke. Jadi lawan tulen itu lawar yang hanya ini ya? Iya, tanpa sayuran. Iya, tanpa sayuran. Oke. Masukin kelapanya. Oke. Kita masukin sambalnya sedikit aja. Bumbunya. Ini pakai bumbu apa? Ini namanya bumbu suno cekuh. Oh, bumbu suno cekuh. Lalu yang terakhir kita masukin bawang gorengnya. Ini enggak pakai micin-micin ya? Enggak. Kita adonin. Dan jangan lupa pakaiin lemo. Oh, wangi banget ya bumbunya itu wangi banget. Sedep banget baunya. Sekarang kita refleting. Jadi selain lawar nyawan tulen ini ada lawar nyawan yang pakai ini juga ya? Pakai sayuran juga ya? Iya, ada. Nah, ini lawar nyawannya sudah jadi. Wah, ini dia nih foodies. Lawar nyawannya. Lawar tulen nyawan. Jadi harumannya tuh gurih enak banget. Aduh, enggak sabar buat nyobain. Nah, satu lagi yang aku pesen itu ada lawar kelungah. Jadi kita langsung aja juga bikin yuk lawar kelungahnya. Ayo, Geh, langsung aja. Ini kita sisihin dulu di sini ya. Nah, jadi sekarang kita akan buat lawar kelungah bebeknya. Jadi bahan-bahannya itu yang pertama ada kelungah. Kelungah itu adalah kelapa yang masih muda. Terus ada nangkanya. Terus ada parutan kelapanya juga. Untuk ini bebeknya. Bebeknya juga sudah kita marinasi dan kita bumbui. Terus ada kelapa parut. Sama ya, kelapa. Ada bumbunya, bumbu sungai cukuh. Ada garam. Terus ada sambal. Dan ada bawang goreng. Oke, sekarang langsung aja kita buat. Nah, kalau kelungah itu, itu kelapa, batok kelapa atau apanya? Kelapa yang masih muda, iya. Oh, batok kelapa yang masih muda. Masukin kelungahnya. Langkanya kelapa. Sekarang kita masukin bebeknya. Selain bebek, boleh diganti nggak sih dagingnya? Boleh. Kita juga ada lawar cumi juga. Oh, ada lawar cumi juga. Iya, kakul. Wah, kakul enak juga tuh. Bumbunya. Sedikit garam. Sambal. Yang terakhir, bawang goreng. Jangan lupa lemonya. Aromanya udah enak banget, ya. Ditambah lemonya jadi seger banget. Iya, jadi seger banget. Kita plet ini. Kasih sedikit bawang goreng lagi. Wah. Wah, ini dia. Lawar cumi bebeknya udah jadi. Nah, foodies. Ini dia pesanan aku. Lawar nyawan dan lawar kelungah. Jadi aku mau jelasin ya. Satu paket nasi lawar tulen. Lawar nyawan tulen. Itu dapetnya lawar, sate, terus ada kacang, ada jamur krispinya, nasi, dan kuahnya ini. Itu harganya Rp40.000. Lalu kalau misalkan ini lawar kelungah atau lawar sayur, lawar yang biasa, itu harganya Rp35.000 satu paket foodies. Jadi dapetnya tetap seperti ini. Ada satenya, ada jamur krispinya, sama kacangnya, juga sama kuahnya. Nah, terus disini ada minuman yang sangat menyehatkan. Ini adalah teh piring emas khas dari warung ini. Itu dia menggunakan, jadi ada rempah-rempahnya. Ada sereh, jahe, terus ada jeruk nifis. Terus disini enggak isi gula, tapi pakainya madu. Madu yang sebenarnya itu dibudagayankan sendiri sama pengelola atau pemilik dari warung piring emas ini. Nah, untuk pertama kali foodies, aku mau nyobain ini kuahnya, kuah supnya. Jadi kalau misalkan pilihnya itu lawar nyawan, supnya akan begini nih. Ada dalamnya ada nyawan, terus isiannya ada kacang panjang, ada timunnya. Nah, terus ada juga potongan seledri juga. Kita cobain langsung ya foodies. Kayak rempah foodies, jadi enak, gurih, rasanya pas, pedasnya pas. Kalau dari kuahnya, ini tuh pakenya basa genep, bumbu genep Bali. Jadi kayak jahe, kunyit, kencur. Enak banget tuh. Nah, ini dia nih, lawar nyawannya foodies. Andalan disini, the best lah ya. Kita cobain. Buat aku yang pertama kali nyobain lawar nyawan, aku bisa makannya. Ini enak, kayak rempah banget, karena pakai bumbunya itu, bumbu genep Bali. Nah, rasanya dia itu agak, apa ya, lembek, karena dia lebih ke, jadi jatohnya serangga ya. Jadi larva itu, larva serangga nyawannya itu, kalau di mulut itu kayak ada cairan, keletup-keletup gitu kalau dimakan. pedas, gurih, ada asemnya, asin, manis, kayak rasa. Dan ini enak menurut aku, yang pertama kali nyobain. Selanjutnya, kita cobain lawar kelungahnya ya, foodies. Ini aku pesannya lawar kelungah, pakai daging bebek. Jadi, kenyal-kenyal, nggak alat, lembut. Cepat lumer di mulut. Dan ini tuh sama, pakai bumbu yang sama dengan yang tadi. Jadi, rasanya tuh enak, gurih, pedas. Kunyitnya, jahenya, kencurnya. Berasa banget. Asem dari lemonya pun, enak. Oke, foodies, kita campur-campur ya. Kita ceritahu gimana rasanya perpaduan antara semuanya ini. Ada kacang, terus ini ada jamur crispy. Oke. Oh iya, dimur crispy-nya. Foodies, walaupun dia kayak rempah, sama-sama memiliki cita rasa yang kuat, tapi ketika dipadukan, rasanya tuh pas banget. Nggak ada perlawanan. Ternyata nyawan enak juga ya. Dan protein-nya tuh tinggi banget. ini dia satenya. Nah, satu paket itu satenya tuh ada satenya lilit ayam. Walaupun paketannya yang mana, walaupun lawar ke lunga, itu tetep satenya tuh pakai yang ayam. Kita cobain ya. enak, gurih, manis, kumbu ketumbarnya. Rasa. Oke, sekarang giliran lawar ke lungahnya ya. Kita campur-campur. Nah, kalau misalkan lawar ke lungah, itu paketannya kuahnya tuh nggak begini foodies. Kuahnya itu ngikutin. Jadi isiannya ya ke lungah sama daging bebek. Kalau yang ini kalau aku pesen yang paket yang nyawan, yaudah, jadi nyawan isinya. Kita cobain. Dia menggunakan bumbu yang sama. Jadi, hanya berbeda di tekstur. Karena isiannya aja sih yang berbeda. Kalau bumbunya sih sama. Bumbunya lesat. Ditambah daging, ditambah lesat. Coba enteh andalan di sini. Rasanya seger. Nikmat. Menyehatkan. Jadi, kalau misalkan lawar nyawan ini, adalah healthy food. Dan minumannya juga di sini healthy. Proteinnya tinggi. Mantap. Nah, foodies. Buat rasa makanan yang ada di warung piring emas ini, luar biasa. Mantap. Aku suka banget. Aku rekomendasiin kalian, buat langsung dateng ke sangeh, ke warung nasi lawar nyawan piring emas yang ada di sangeh ini. Kalau bingung, cari aja Google Map. Pasti ada. Warungnya itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton